Bawaslu Kabupaten Tulung Agung mencurigai adanya dua nama warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sebelumnya pihak Bawaslu melakukan penelusuran terhadap tujuh orang WNA yang mempunyai IKTP. Pihak Bawaslu sendiri telah memberikan rekomendasi ke KKPU setempat untuk melakukan pengecekan kembali dan mencoret kedua nama tersebut. Disebutkan Bawaslu Kabupaten Tulung Agung bahwa dua nama warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih tetap tersebut masing-masing berasal dari negara Singapura dan Kepulauan Windsor. Keduanya memiliki IKTP dan menetap di wilayah kecamatan Ngantru dan Kalidawir. Temuan ini berawal saat Bawaslu meminta daftar nama WNA yang mempunyai IKTP kepada Dispandu Ketapil setempat. Dari data tersebut diketahui terdapat tujuh WNA yang memiliki IKTP dan nomor Induk Kependudukan. Ketujuh WNA ini tinggal di beberapa kecamatan seperti Ngantru, Kalidawir, Pakul, dan Tulung Agung. Setelah dilakukan pengecekan, Bawaslu menemukan dugaan kuat bahwa dua di antara nama WNA tersebut masuk dalam DPT. Menyikapi temuan tersebut, Bawaslu langsung memberikan rekomendasi KPU setempat untuk melakukan pengecekan dan pencoretan. Ini membalas dan memberikan daftar dari tujuh warga negara asing yang sudah dikirim ke Bawaslu. Selanjutnya, Bawaslu melakukan pencermatan dari tujuh WNA tersebut, melibatkan sembilan jelas kecamatan sesuai dengan demisi ini di masing-masing WNA tersebut, dan ditemukan dugaan ada dua WNA yang masuk daftar pemilih. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu akan lebih gencar lagi untuk melakukan pengecekan terhadap sejumlah DPT yang dicirugai karena tidak menutup kemungkinan memiliki kasus yang sama.